Jika dia khawatir Sekte Pencarian Abadi akan diselidiki, itu tidak akan menjadi masalah besar. Dia bisa membiarkan Istana Linglong yang agung mengirim permohonan ke Pengadilan Abadi untuk menyelidiki Sekte-Sekte di sekitar Sekte Pencarian Abadi, dan pada saat yang sama, membersihkan Sekte Pencarian Abadi. Namun, fokus Suyun saat ini bukanlah pada hal ini, tapi arus orang yang tak ada habisnya datang dari Gerbang Alam Abadi. Penatua Yuanmo, bagaimana kabar Istana Linglong? Suyun bertanya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sekarang, semua tetua Istana Linglong Agung sepenuhnya berada di bawah kendali kita dan setia kepada kita. Selama kita mengendalikan mereka, para murid tidak akan pergi. Setelah kematian Kuiyang, as rangkaian kekacauan terjadi di Istana Linglong Agung. Sekarang semuanya telah tenang, saya secara khusus meminta Istana Linglong Agung untuk menghentikan sementara perekrutan murid luar. Semua tetua akan melakukan yang terbaik untuk menenangkan para murid selama periode waktu ini. Sebelum memilih Master Istana baru, membawa Istana Besar Linglong kembali ke jalurnya. Sangat bagus. Suyun mengangguk. Dia selalu merasa nyaman dengan Yuanmo. Setelah kejadian ini, aku yakin Qin Qianlong dan Xing Bai akan mati di tanganku. Lagi pula, bahkan Kuiyang pun mati di tanganku. Kata Suyun. Laporan. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari luar. Suyun mengangkat kepalanya dan melihat seorang penggarap iblis berpakaian seperti murid dari sekte pencarian abadi berjalan dengan cepat dan berlutut di depan Suyun. Apa yang telah terjadi? Wajah Suyun menjadi gelap dan bertanya. Melapor kepada guru, bawahan ini bertugas memantau sekte peerless. Baru-baru ini, ada sejumlah besar orang dari sekte lain yang diam-diam mendekati sekte peerless. Bawahan ini khawatir akan ada ajaran sesat, jadi saya datang ke sini untuk melapor pada guru. Orang-orang dari sekte lain mendekati sekte peerless. Mendengar itu, wajah Suyun berubah, tahukah kamu dari sekte mana mereka berasal? Entahlah, ada di antara mereka yang sengaja menyembunyikan kekuatannya, namun ada pula yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, dan sebenarnya ingin menyusup ke sekte peerless. Entah apa yang mereka persiapkan, melakukannya, tetapi bahkan sebelum mereka dapat melewati pesona tersebut, mereka ditemukan oleh para murid yang berpatroli. Kebanyakan dari mereka terbunuh di tempat, dan beberapa ditangkap. Jadi sebenarnya seperti ini. Tuan, hal semacam ini belum dihentikan. Beberapa hari ini, hal itu sering terjadi. Saya berani menebak bahwa orang-orang ini tidak bersama, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, dan tujuan ini ada di sekte peerless. Tria itu berkata. Mendengar itu, Suyun menganggupkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, cepat kembali ke sekte peerless dan awasi mereka. Jika ada pergerakan, segera beritahu aku. Ya. Penggarap iblis menangkupkan tinjunya, lalu berbalik dan mundur. Ketika Suyun dan iblis bundar mendengar ini, wajah mereka menjadi serius. Tujuan yang sama, bukankah itu Kinger? Di seluruh sekte peerless, mungkin hanya Kinger, yang bisa mengubah manusia menjadi dewa dalam sekejap, yang bisa menyebabkan banyak orang tergila-gila padanya. Mendengar berita ini, Suyun sudah lebih dari setengah yakin bahwa pergerakan gerbang menuju alam abadi ada hubungannya dengan Su Kinger. Orang seperti apa yang memiliki kemampuan luar biasa? Bagaimana dia bisa memobilisasi begitu banyak orang dari dunia segudang untuk datang ke dunia abadi untuk mati? Apakah mereka mengandalkan sihir atau sihir verbal? Tuan, apakah kami perlu melakukan sesuatu? Setan bulat itu bertanya. Meski Suyun tidak sengaja mengatakannya, iblis bundar itu masih tahu sedikit tentangnya. Tidak ada yang bisa terjadi pada sekte peerless, setidaknya, tidak ada yang bisa terjadi pada beberapa orang di sekte peerless. Inilah yang Suyun harapkan. Untuk saat ini, jangan bertindak gegabuh. Pengadilan abadi belum mengeluarkan perintah pengumpulan roh, yang berarti mereka masih memiliki kekuatan tersisa. Sekte peerless tidak dapat menimbulkan keributan, apalagi sekte peerless kekuatan sekte itu sendiri tidak lemah, bagaimana bisa itu menjadi tempat di mana makhluk abadi biasa bisa berperilaku buruk. Mari kita tunggu dan lihat, dan lakukan urusan kita sendiri dulu. Kata Suyun. Mendengar itu, iblis bulat itu mengangguk. Dalam periode waktu ini, Suyun telah tenggelam dalam budidayanya sendiri dan pengembangan serta integrasi istana besar Linglong. Terhadap segala hal lainnya, dia tidak lagi khawatir seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia benar-benar keluar dari kebingungannya dan memiliki tujuannya sendiri. Sejak dia berpisah dari Su Sentian, Sen Suek Sue dan yang lainnya, Suyun telah sepenuhnya menarik kembali hatinya, dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang menyusahkan itu. Pengoperasian istana besar Linglong jauh lebih lancar dari yang dia bayangkan. Istana besar Linglong sangatlah besar, namun sistem manajemen sebelumnya memiliki kelemahan yang sangat besar, dan Suyun telah memanfaatkan celah ini. Karena istana Dali Linglong sangat besar dan memiliki banyak murid, para tetua bertanggung jawab. Wakil pemimpin istana bertanggung jawab atas para tetua, sedangkan wakil pemimpin istana bertanggung jawab atas perintah pemimpin istana. Sistem seperti itu menyebabkan banyak murid hanya mempunyai sedikit kontak dengan penguasa istana. Sebagian besar waktu, mereka berhubungan dengan para sesepuh. Akibatnya, sebagian besar perasaan para murid terhadap istana Dali Linglong dibangun di atas para sesepuh. Hal ini membuat Suyun semakin nyaman untuk mengambil alih istana Linglong yang agung. Ada banyak harta karun di istana besar Linglong, dan ada banyak sekali pil dan peralatan yang digunakan untuk budidaya, terutama Linglong Kai, benda suci yang kuat ini yang dapat meningkatkan kondisi mental seseorang, sulit dipercaya kekuatannya. Jika jubah pertempuran kekaisaran adalah benda suci mengerikan yang dapat sepenuhnya melindungi tubuh fisik seseorang, maka Linglong Kai adalah benda suci menakutkan yang dapat melindungi kondisi mental dan menyembuhkan kondisi mental seseorang. Suyun secara khusus pergi ke istana Linglong Agung beberapa hari ini untuk mencari sekretaris mengenai Linglong Kai, ingin memahami benda suci ini dengan lebih baik. Bayangkan saja, jika dia bisa dengan mudah mengendalikan Linglong Kai, ditambah dengan Imperial Battle Robe, sejauh mana kekuatan bertarungnya akan meningkat. Kedua item ini bisa dikatakan saling melengkapi. Ketika Suyun menggunakan Imperial Battle Robe, dia sudah menjadi orang yang tak terkalahkan. Selain ilusi mental, tidak ada metode lain yang dapat menyakitinya, dan dengan tambahan Kai yang indah, kondisi mental dan jiwanya juga akan menjadi sangat kuat. Bukankah itu berarti dia sudah benar-benar tak terkalahkan? Akankah dunia membiarkan keberadaan seperti itu ada? Suyun tidak tahu, dia mencoba mengendalikan Linglong Kai, dan menyadari bahwa harta ajaib itu tidak sulit untuk dikendalikan, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif menyerang, dan hanya dapat digunakan untuk penyembuhan dan pertahanan. Namun, yang mengejutkan adalah dorongan mental kuat yang diberikan oleh Linglong Kai mampu mendorong kultivasi seseorang ke depan. Dikombinasikan dengan efek dari Imperial Battle Robe dan koin abadi yang tak terhitung jumlahnya, budidaya Suyun meningkat secara eksplosif sekali lagi, langsung melangkah ke tahap pertama dari alam abadi yang mendalam roh, dan melangkah ke alam dewa. Setelah menempati sekte pencarian abadi, Aula Riang, Aula Naga Tersembunyi, dan Istana Linglong yang agung, Suyun mulai mengatur sumber daya untuk budidayanya sendiri. Selama dia bisa menggunakan sumber daya budidaya yang baik, dia tidak akan melepaskannya. Dia memahami bahwa satu-satunya hal yang dapat melindungi segala sesuatu di dunia ini adalah kekuatan, dan dia tidak ingin pengalaman tragis di kehidupan sebelumnya terulang kembali. Setelah melangkah ke alam abadi, segala sesuatu di tubuh manusia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tubuh manusia telah memiliki spiritualitas, setiap tulang, daging, rambut, dan rambut seakan memiliki kehidupan uniknya masing-masing. Tidak hanya itu, makhluk abadi dapat berkomunikasi dengan semua makhluk hidup, dan orang-orang di alam ini tidak lagi terbatas pada ras manusia, tetapi mencakup semua iblis, setan, hantu, monster, binatang buas, dan sebagainya. Eksistensi apapun yang memiliki kehidupan, makhluk abadi dapat berkomunikasi dengan mereka, dan mereka semua termasuk dalam tipe itu. Ini adalah jenis kesuksesan besar, dan juga jenis transformasi dan evolusi total. Itu adalah alam yang melampaui pengetahuan penggarap roh, dan juga merupakan awal yang baru. Sejak saat itu dan seterusnya, ki mendalam yang digunakan oleh penggarap roh juga mengalami transformasi, berubah menjadi ki abadi yang lebih indah dan tak tertandingi. Puluhan ribu spirit kor menyatu bersama, membentuk mata abadi di bawah jantung, gelombang ki abadi meluap dari mata abadi, mengalir melalui setiap pembuluh darah dan tendon di tubuh manusia. Alam abadi memang luar biasa. Setelah naik level, Su Yun dengan hati-hati menikmati alam unik ini. Perasaan yang diberikan alam ini kepadanya adalah sesuatu yang belum pernah diberikan oleh alam lain kepadanya. Perasaan itu seolah-olah dia telah menjelma menjadi dewa pencipta, membelah langit dan bumi, menciptakan dunia baru, dan juga menemukan dunia baru. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Su Yun awalnya ingin terus menikmati perasaan indah yang dibawakan oleh tahap pertama alam abadi mendalam roh, tetapi tetua klan kedua dari Istana Linglong Agung, Wei Ming, mengirim pesan ke Qin Qianlong, yang kemudian meneruskannya. Kepada Su Yun, setelah Su Yun mendengar berita itu, hatinya sedikit tegang. Di antara para tetua Istana Besar Linglong, Wei Ming memiliki prestis setertinggi, dan dia juga orang yang paling menaatinya. Qin Qianlong memiliki niat untuk mengasuhnya sebagai kepala istana dari Istana Linglong yang agung, dan Su Yun memiliki niat yang sama, tetapi dari kelihatannya, Su Yun masih harus melakukan kontak pribadi dengan Wei Ming, jadi dia menginstruksikan Qin Qianlong. Qin Qianlong juga orang yang bijaksana, dan segera mengungkapkan identitas Su Yun kepada Wei Ming. Wei Ming cerdas, dan tentu saja tahu siapa Su Yun. Di aulah samping Istana Besar Linglong, Su Yun bertemu Wei Ming. Maksudmu orang-orang dari Sekte Mendalam Dewa akan mengunjungi Istana Linglong Agung dalam lima hari? Su Yun mengerutkan kening, dan menatap Wei Ming yang sedang membungkuk padanya di pintu. Itu benar, utusan itu melaporkan kemarin bahwa orang yang datang mengunjungi Istana Linglong Agungku adalah pemimpin Sekte dari Sekte Mendalam Dewa, Su Wan Huang. Wei Ming berkata dengan wajah serius. Su Wan Huang. Su Yun mengerutkan kening. Sekte Dewa yang mendalam adalah Sekte Abadi yang bahkan lebih kuat dari Istana Linglong yang agung. Mengapa penguasa Sekte Abadi ini ingin datang ke sini? Apakah kamu tahu tujuannya? Aku belum tahu, tapi bawahan ini menebak kemungkinan besar ada hubungannya dengan kematian Kuiyang. Kematian Kuiyang Su Wan Huang dan Kuiyang adalah teman lama, dan Kuiyang bertunangan dengan Putri Su Wan Huang, Su An Yue. Sekarang Tuan Istana Kuiyang telah meninggal, wajar saja jika Su Wan Huang datang. Kata Wei Ming. Mendengar itu, Su Yun langsung mengerti. Jadi Sekte Mendalam Dewa ada di sini untuk membela Kuiyang. Tapi dia punya alasan yang cukup, dan dengan pengakuan pengadilan abadi, bahkan jika dia tidak puas, itu akan sia-sia, kecuali dia menggunakan kekerasan. Tapi Su Yun percaya bahwa Su Wan Huang bukanlah orang yang impulsif. Memikirkannya dengan hati-hati, di antara beberapa Sekte besar yang mendukung Sekte Peerless, tampaknya ada Sekte Mendalam Dewa. Dari kelihatannya, hubungan antara Sekte Mendalam Dewa dan Sekte Peerless seharusnya tidak buruk. Jika mereka tidak dapat mengambil tindakan, tentu saja itu yang terbaik. 1017. Di luar, yang abadi semua mengira bahwa Qin Qianlong telah bergandengan tangan dengan Istana Riang untuk membunuh kepala istana dari Istana Linglong Yang Agung, Kuiyang, dan Istana Linglong Yang Agung secara alami diserahkan ke Aola Naga Tersembunyi. Meskipun berbagai tetua Istana Linglong Agung masih ada di sana, menurut aturan, mereka harus memberikan penghormatan ke Aola Naga Tersembunyi setiap tahun. Jika tidak, Qin Qianlong masih memiliki kekuatan untuk memusnahkan semua tetua, dan pengadilan abadi akan mendukungnya tanpa syarat. Orang yang dicari Xuanhuang dari sekte mendalam ilahi secara alami adalah Qin Qianlong, tetapi menghadapi ahli seperti Xuanhuang, Qin Qianlong tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya, jadi dia hanya bisa membiarkan Suyun, ahli tertinggi yang memilikinya. Benar-benar membunuh Kuiyang, tangani dia. Jadi, sebagai wakil ketua Aola Naga Tersembunyi, Suyun menunggu Xuanhuang dan yang lainnya di Istana Utama Istana Linglong Agung yang baru dibangun. Kali ini, belum semua tetua Istana Linglong Agung telah tiba, hanya Wei Ming yang duduk di samping, sedangkan Suyun duduk di seberang. Kursi di atas kosong, tidak ada yang duduk, dan keduanya diam-diam menunggu kedatangan Xuanhuang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seorang murid dari Istana Linglong yang agung buru-buru berlari masuk, berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tinjunya dan berteriak, melapor kepada tetua kedua, orang-orang dari sekte mendalam ilahi telah tiba, dan sedang menunggu di luar Aola. Apakah begitu? Cepat dan biarkan mereka masuk, jangan abaikan tamu kami yang terhormat. Kata Wei Ming, murid itu menganggup dan segera pergi. Wei Ming memandang Suyun, yang menganggupkan kepalanya, dan mereka berdua tidak berbicara lagi. Tidak lama kemudian, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar Aola. Semula menurut Tata Krama, para tamu yang dibawa harus mengumumkan diri mereka di pintu masuk Aola, namun pihak lain sepertinya tidak berencana melakukannya, dan langsung masuk. Suara langkah kaki datang, setelah itu, apa yang memasuki garis pandang Suyun adalah beberapa sosok tinggi dan tegap, semuanya berseragam, tampak sombong, ketika mereka melangkah masuk, semua mata mereka dipenuhi dengan tatapan yang tak tertandingi. Kesaliman Suyun pernah merasakan tirani semacam ini sebelumnya di Istana Kekaisaran Beladiri, namun tirani Sen Wu Huang benar-benar berbeda dari tirani orang-orang ini. Tirani Istana Kekaisaran Beladiri berasal dari kekuatan mereka sendiri, dan tirani mereka diberikan oleh kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak mengira bahwa mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan, namun setiap bagian dari daging dan darah mereka memancarkan Aola yang tak tertandingi dan kuat. Kekuatan mereka dirasakan oleh orang lain. Di antara orang-orang ini, ada dua wajah yang dikenalnya, Kuichi dan Suanyue. Keduanya mengikuti di belakang seorang pria yang agak tampan. Pria itu memasang ekspresi serius di wajahnya, dan ekspresinya serius saat dia berjalan dengan mantap ke arah mereka. Melihat cara semua orang berdiri, orang dapat mengatakan bahwa orang ini adalah pemimpin sekte dari sekte misteri ilahi, Suan Huang. Itu kamu. Kuichi dan Suanyue hampir mengenali orang ini pada pandangan pertama saat mereka berseru pada saat yang bersamaan. Anda bajingan, bukankah dia adalah hakim agung di Istana Naga Tersembunyi? Mengapa kamu di sini? Kuichi menatap Suyun dengan tatapan kejam. Hari itu, ketika Suyun dan Kuiyang bertarung, dia melihat dari jauh dan secara pribadi melihat Suyun membunuh Kuiyang. Dia tahu bahwa Suyun kuat dan luar biasa, dan dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan mereka. Namun, dia tidak pernah menyangka Suyun akan benar-benar muncul di sini. Ketika dia mengira bajingan inilah yang membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri, kemarahan dan rasa sakit yang tak ada habisnya muncul di hati Kuisi. Untuk mencari keadilan dari Istana Naga Tersembunyi, Sekte Pencarian Abadi, dan Istana Riang, putra-putra Kuiyang dan para pembantunya yang terpercaya telah lama melarikan diri dari Istana Besar Linglong. Mereka awalnya ingin mencari bantuan dari sekte yang memiliki hubungan baik dengan Istana Besar Linglong. Namun, ketika sekte-sekte tersebut mengetahui masalah ini dan mengetahui bahwa pihak lain adalah beberapa sekte, mereka semua ragu-ragu. Mereka tidak punya alasan untuk mengambil tindakan. Selain itu, mereka mungkin bukan tandingan ketiga sekte abadi ini. Meski mereka bisa menemukan alasannya, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri, bukan? Saat Kuichi dan yang lainnya putus asa, Suan Yue berdiri dan meminta mereka mengikutinya ke sekte misteri ilahi untuk mencari bantuan dari Suan Huang. Secara kebetulan, Suan Huang dan Kuiyi yang memiliki hubungan yang baik. Selain itu, ketika Suan Yue menceritakan masalah tersebut, dia tidak lupa menambahkan bahan bakar ke dalam api, menyebabkan Suan Huang marah dan membawa sekelompok ahli ke sana. Awalnya, Suan Huang ingin pergi ke Olanaga Tersembunyi untuk mencari keadilan dari Qin Qianlong, tetapi Qin Qianlong menggunakan alasan yang tidak diketahui untuk mengirim Suan Huang ke sini. Su Yun juga tahu bahwa terhadap orang seperti Suan Huang, Qin Qianlong sedikit banyak takut. Karena Su Yun berani mengambil alih istana besar Linglong, dia sudah siap menghadapi semua orang. Meskipun kedatangan Suan Huang dan yang lainnya memberinya banyak tekanan, dengan perlindungan warna indah, jiwanya terlindungi dengan sempurna, jadi dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Tuan Muda Kuichi, seorang sarjana yang telah pergi selama tiga hari harus dilihat dari sudut pandang baru. Meskipun pada awalnya saya hanyalah penjaga kecil Istana Naga Tersembunyi, setelah pertempuran di Istana Linglong, saya melakukan perbuatan baik. Dan dihargai oleh Yang Mulia. Oleh karena itu, dia secara khusus mempromosikan saya menjadi wakil kepala Istana Naga Tersembunyi. Oleh karena itu, saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, mungkin berpura-pura menjadi sangat sombong. Mendengar itu, Kuichi memandangi tatapan hina Su Yun, dan hampir mati karena marah. Anda, keponakan Kuichi, jangan bicara dulu. Su Anhuang, yang berada di samping, angkat bicara. Suaranya dalam, dan memiliki perasaan yang sulit. Su Yun menoleh untuk melihatnya, hanya untuk melihat bahwa Su Anhuang juga sedang melihat Wey Ming dan Su Yun. Wey Ming menyapa pemimpin sekte Su Anhuang. Wey Ming berdiri lebih dulu, menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kekuatan sekte mendalam dewa jauh lebih kuat daripada istana besar Linglong. Su Anhuang adalah pemimpin sekte dari sekte mendalam dewa, sementara Wey Ming hanyalah seorang tetua. Dalam hal pangkat, senioritas, dan kekuatan, Su Anhuang layak menerima penghargaan ini. Oh, jadi ini pemimpin sekte Su Anhuang. Saya wakil ketua Aula Naga Tersembunyi, Su Yun, menyapa pemimpin sekte Su Anhuang. Su Yun juga berdiri dan menangkupkan tinjunya. N. Su Anhuang menganggup ke arah Wey Ming, lalu berbalik dan menatap Su Yun, kapan wakil ketua Aula Naga Tersembunyi menjadi seseorang bernama Su Yun. Ini pertama kalinya aku mendengarnya, tapi untuk wajah asing sepertimu yang bisa menjadi wakil ketua Aula Naga Tersembunyi, aku yakin kamu pasti luar biasa. He he, pemimpin sekte Su Anhuang terlalu baik. Su Yun tertawa, tapi tidak mengatakan apapun lagi. Su Anhuang mengamati Su Yun dari ujung kepala sampai ujung kaki, sepasang mata pedangnya yang tegas sedikit menyipit. Tanpa disadari, Su Yun merasakan kekuatan yang tak terlukiskan yang seolah ingin mendekatinya dan memasuki tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa ini jelas bukan kekuatannya sendiri, juga bukan kekuatan orang lain. Kekuatan ini begitu kuat dan sombong. Mengerikan sekali, itu pasti milik Su Anhuang. Mungkinkah dia ingin menguji kekuatannya sendiri? Su Yun berpikir sejenak, lalu pada akhirnya memilih untuk menolak kekuatan tersebut. Mengaktifkan Imperial Battle Robe, kekuatan dewa meresap ke seluruh tubuh Su Yun. Dia, yang berada di alam abadi roh yang mendalam, tidak lemah, menambahkan linglongkai dan jubah pertempuran kekaisaran, kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Hmm. Su Anhuang sepertinya merasa kekuatannya tidak bisa meresap ke dalam tubuh Su Yun sama sekali. Dia terkejut, dan matanya mulai mengamati Su Yun lagi. Aku tidak menyangka ahli seperti itu akan muncul di aula naga tersembunyi. Sepertinya Qin Qianlon telah menyembunyikan metodenya dengan cukup baik. Su Anhuang berpikir. Aku bertanya-tanya mengapa pemimpin sekte Su Anhuang datang ke istana besar Linglong hari ini. Melihat Su Anhuang dan yang lainnya terdiam, Su Yun tersenyum dan berbicara, memecah kesunyian. Su Anhuang mengatur pikirannya, dan terus menatap Su Yun dengan mata serius. Su Aner berkata dengan sungguh-sungguh, penguasa ini ingin pergi ke aula naga tersembunyi untuk mencari keadilan dari ketua aula-aula naga tersembunyi, Qin Qianlon. Mencari keadilan untuk siapa? Ku Yi Yang. Jadi itu Ku Yi Yang. Tidak heran ketua aula saya ada di sini untuk menerima pemimpin sekte Su Anhuang. Jika itu masalahnya, saya pikir pemimpin sekte Su Anhuang dapat berbicara dengan saya. Su Yun tertawa. Denganmu. Mengapa? Karena orang ini membunuh ayahku dengan tangannya sendiri. Pak Man Suan, kamu harus membalaskan dendam ayahku. Saat ini, Ku Yi Chi tidak bisa lagi menahannya dan berteriak keras. Suaranya menyayat hati dan sangat menyedihkan. Begitu dia meraung, suasana seluruh pemandangan langsung menjadi aneh. Mata Su Anhuang sedikit melebar, menatap Su Yun, dan berkata dengan serius, kamu benar-benar bisa membunuh Ku Yi Yang. Mungkinkah Anda sudah memiliki kekuatan yang dekat dengan Dewa Roh yang mendalam? Kamu terlalu banyak berpikir. Saat itu, aku bukan satu-satunya yang menyerang Ku Yi Yang. Aku hanya memanfaatkannya dan mencuri pujian. Kontributor utama untuk mengalahkan Ku Yi Yang adalah ketua aulaku dan ketua aula dari Istana Riang. Tidak bisa dikatakan bahwa aku mencurinya, itu semua diberikan kepadaku oleh para bangsawan. Su Yun tertawa. Oh, meski begitu, kamu bukanlah orang biasa, karena tidak mudah bagi segelintir orang itu untuk membunuh Ku Yi Yang. Wajah Su Anhuang menjadi gelap, dan berkata dengan dingin, saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda tahu hubungan antara Ku Yi Yang dan saya? Jika saya tidak salah, Ku Yi Yang dan pemimpin Sekte Su Anhuang memiliki hubungan yang sangat dekat. Meskipun keduanya tidak berjenis kelamin sama, mereka lebih seperti saudara kandung. Jika kamu mengetahuinya, apakah kamu masih berani membunuhnya? Mata Su Anhuang bersinar dengan niat membunuh. Istana Linglongnya yang mengecewakan kita. Kita terpaksa terpojok, jadi mengapa kita tidak membunuhnya? Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam kami? Su Anhuang menggeram. Tidak. Su Yun menggelengkan kepalanya, menatap Su Anhuang dan berkata, kecuali jika Sekte Mendalam Dewa tidak takut dengan balas dendam pengadilan abadi. Apakah menurutmu Sekte Mendalam Dewa akan takut pada pengadilan abadi? Su Anhuang menatap Su Yun dengan dingin, suaranya mengungkapkan tirani dan kesombongan yang tak ada habisnya, pengadilan abadi juga abadi, mereka tidak maha kuasa, mereka tidak dapat melindungi segalanya, mereka tidak dapat menghentikan segalanya. Jika Sekte Mendalam Dewa saya ingin mengambil tindakan terhadap Anda, itu bisa dikatakan mudah. Jangan bicara tentang takut atau tidaknya pengadilan abadi, meskipun kami takut terhadap pengadilan abadi, mengapa kami tidak berani mengambil tindakan terhadap Anda? Dia hanya bisa memberikan alasan acak. Selain itu, kami sama sekali tidak takut dengan pengadilan abadi. Pengadilan abadi sudah sangat sibuk, apakah menurut Anda mereka masih punya waktu untuk mengurus masalah ini di sini? Saat kata-kata ini keluar, Allah besar menjadi sunyi. Meskipun tidak ada yang mengatakan apapun, semua orang tahu bahwa kata-kata ini sebenarnya adalah ancaman. Ancaman dari Suan Huang kepada Suyun. 2018 Suyun menatap wajah Suan Huang beberapa saat. Tentu saja, Suyun mengerti arti dibalik kata-katanya. Dia menarik napas dalam-dalam tetapi tidak terlihat marah. Alasan mengapa Suan Huang mengatakan ini adalah untuk membuat Suyun marah sehingga Suyun akan menyinggung perasaannya dan memberinya alasan untuk menyerang Suyun atau bahkan Aula Naga tersembunyi. Namun, Suyun tidak akan tertipu dengan mudah. Pemimpin Sekte Suan Huang sangat kuat dan Sekte Sen Suan sangat kuat. Saya sudah lama mendengarnya. Hari ini, setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin Sekte Suan Huang, saya semakin yakin. Aku mengagumimu, mengagumimu. Lalu, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah pembunuhan teman baikku Kuiyang? Kuiyang mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Jika Master Sekte Kecemerlangan Kegelapan menginginkan keadilan, Anda dapat pergi ke pengadilan abadi terlebih dahulu dan melihat bagaimana tanggapan pengadilan abadi. Jika mereka berpikir Anda bisa datang kepada kami untuk membalas dendam, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Suyun tersenyum. Lagi pula, apakah menurutmu Sekte Sen Suan kita akan takut pada pengadilan abadi? Saya tidak mengatakan itu. Suyun mengungkapkan senyuman sambil menggelengkan kepalanya, aku hanya berpikir bahwa ini bukan masalah apakah kita takut atau tidak, tapi apakah pengadilan abadi akan mempedulikannya atau tidak. Selama pengadilan abadi mempedulikannya, itu sudah cukup meskipun mereka hanya mengirim beberapa orang untuk membantu kita. Meskipun kata-kata Suyun bijaksana, ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Dia tidak peduli apakah Sekte Sen Suan takut pada pengadilan abadi atau tidak. Yang dia pedulikan adalah apakah pengadilan abadi akan datang. Selama pengadilan abadi datang, Aula Naga tersembunyi tidak akan takut. Kenapa dia berani mengatakan itu? Apakah dia percaya pada kekuatan pengadilan abadi? Atau apakah dia percaya pada kekuatan Aula Naga tersembunyi itu sendiri? Wajah Suan Huang berubah jelek. Dia menyadari bahwa pria bernama Suyun ini hanya menyembunyikan kekuatannya. Belum lagi kultifasinya, hanya saja rencananya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah. Dia telah mendengar mengapa Aula Naga tersembunyi dan Istana Riang akan menyerang Istana Besar Linglong. Dikatakan bahwa itu karena seorang pelindung. Mungkinkah orang ini ngomong-ngomong, kapan Hidden Dragon Hall berkolusi dengan cara Free Palace? Dan dengan Sekte Pencarian Abadi? Dari mana asal Suyun ini? Semua keraguan ini membuat Suan Huang merasa tidak sesederhana yang dia kira. Ini benar-benar tidak sederhana. Qin Qianlong telah menemukan orang yang cakep. Tampaknya masa depan Balai Naga tersembunyi tidak terbatas, kata Suan Huang dengan suara rendah. Haha, pemimpin Sekte Suan Huang terlalu serius. Suyun tertawa. Suan Huang tidak melihat ke arah Suyun lagi, tapi tatapannya tertuju pada Wei Ming yang berada di samping. Dia menggaruk dagunya dan berpikir sejenak, lalu menoleh ke Suyun dan berkata, Wakil pemimpin klan Su, Tuan ini punya beberapa kata untuk diucapkan kepada tetua klan Wei Ming sendirian. Aku ingin tahu apakah itu mungkin. Sendiri. Suyun mengerutkan kening, apa yang ingin kamu katakan sehingga kamu tidak bisa mengatakannya begitu saja. Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang Brother Sunflower, dan saya tidak ingin membaginya dengan orang luar. Mengapa? Tidak bisakah? Suan Huang berkata dengan acuh tak acuh. Suyun benar-benar ingin mengatakan tidak, tetapi jika dia melakukannya, Suan Huang pasti akan mengatakan bahwa dia meremehkannya, dan menggunakan itu sebagai alasan untuk mempersulitnya. Tak berdaya, dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, singkatnya, saya masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan penatua Wei Ming nanti. Suyun berkata acuh tak acuh, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Setelah keluar dari ruangan, Suan Huang menyuruh semua orang keluar, hanya menyisakan Suan Huang dan Wei Ming. Melihat itu, Suyun mulai khawatir. Meskipun Wei Ming sama dengan para tetua lainnya di istana Linglong Agung, dan baru saja mengumumkan kesetiaannya kepadanya, Wei Ming adalah yang paling tulus di antara para tetua. Dia bertanggung jawab atas banyak hal, dan mengetahui banyak hal, jika dia membocorkannya dan Suan Huang mengetahuinya, situasinya akan buruk. Namun, ketika semua orang keluar dari istana, Suan Huang segera melambaikan tangannya dan melepaskan layar cahaya, langsung menyelimuti seluruh bagian dalam istana. Semua suara dan orang di dalam tidak dapat didengar, dan sepenuhnya terisolasi dari luar. Melihat itu, wajah Suyun berubah. Hei, apa yang membuatmu panik? Apakah kamu takut Wei Ming akan mengatakan sesuatu kepadamu? Hei hei, menurutku orang ini sebenarnya sudah ditakuti oleh ayahku sejak awal. Sekarang dia sudah keluar dari aula utama, dia tidak bisa berpura-pura lagi. Tentu saja ekspresinya tidak bagus, hahaha. Nona Suan Yue benar, menurutku orang ini pasti sedang memikirkan bagaimana menghadapi Paman Huang nanti. Kui Chi dengan cepat berkata. Dengan otak babi miliknya, dia ingin berurusan dengan Tuan Suan Huang. Dia hanya mendekati kematian. Hehehe. Beberapa dari mereka saling berbisik, tertawa tanpa henti. Meskipun Suyun mendengar kata-kata mereka dengan jelas, dia tidak peduli sama sekali. Yang dia khawatirkan adalah apa yang ingin dikatakan Suan Huang kepada Wei Ming, sebenarnya, tidak peduli apa yang dilakukan Suan Huang, Wei Ming tidak akan mengkhianatinya. Bagaimanapun, nyawa Wei Ming masih ada di tangannya, tapi yang dia khawatirkan bukanlah ini, tapi metode Suan Huang. Istana Gritling Long mahir dalam teknik luar biasa, dan Su Yun juga sangat tertarik padanya. Dia secara khusus telah mengatur sekelompok penggarap iblis untuk mengembangkan teknik luar biasa, sehingga dia dapat menggunakannya di masa depan. Secara alami, dia juga mengolahnya, tetapi dia tidak yakin apakah Suan Huang mengetahui teknik ini. Lagipula, dia dan Kui Yang adalah teman dekat, jika dia memiliki metode seperti itu, maka rahasianya sendiri akan terungkap sepenuhnya, dan sekali ini masalah ini bocor, belum lagi pengadilan abadi tidak mampu mengurusnya, bahkan ahli kuat dari seluruh dunia abadi pasti tidak akan membiarkan Su Yun dan yang lainnya pergi. Saya harus memikirkan cara untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Su Yun diam-diam merasa cemas. Tiba-tiba, dia mendapat inspirasi, dia memikirkan fungsi tubuh meninggalkan jiwa dari jubah pertempuran kekaisaran. Layar cahaya ini hanya dapat menghalangi tubuh fisik dengan mata telanjang, tetapi tidak dapat menghalangi jiwa. Jika dia menggunakan kekuatan abadi yang kuat untuk membungkus jiwa, maka tidak ada yang bisa mendeteksinya, bukan? Su Yun berpikir, dan tidak berani ragu, dia segera mengaktifkan Imperial Battle Robe, dan mengangkat jiwanya ke langit, dan kehilangan dukungan jiwa, tubuhnya berdiri di sana seperti patung, karena perlindungan Imperial Battle Robe, bahkan jika dia kehilangan tubuhnya, Kui Chi dan orang lain di sampingnya tidak akan bisa merasakannya. Semua orang mengira dia benar-benar seperti yang dikatakan Kui Chi dan Suan Yue, dan sudah panik. Melihat Su Yun seperti itu, semua orang semakin tertawa. Saat jiwanya naik ke udara, Su Yun segera mendekati gedung itu. Layar cahaya ini untuk sementara dipasang oleh Suan Huang, jadi tidak akan terlalu rumit. Meskipun Ki Abadi itu padat, itu tidak cukup untuk dilawan, seperti jiwa, yang tidak bisa dilawannya, jadi Su Yun dengan mudah melayang masuk. Saat ini, Wei Ming dan Suan Huang sedang berdiri di tengah istana. Suan Huang melangkah maju dan berjalan ke tengah istana. Dia mengangkat tangannya dan perlahan membelai patung-patung itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, penatua Wei Ming, ini seharusnya bukan pertama kalinya kita bertemu, kan? Wei Ming cukup beruntung bisa melihat penampilan sebenarnya dari pemimpin sekte berkali-kali, tapi Wei Ming hanyalah karakter kecil, pemimpin sekte mungkin tidak mengenal Wei Ming. Wei Ming buru-buru berkata, Di situlah kesalahanmu. Aku pernah melihatmu sebelumnya, dan aku memahamimu. Aku tahu orang seperti apa dirimu. Sebagai tetua kedua istana Dali Linglong, jika aku bahkan tidak tahu siapa dirimu, bukankah persahabatanku dengan kui yang tampak terlalu palsu? Wei Ming segera membungkuk, tapi tidak berkata apa-apa. Penatua Wei Ming, izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana penguasa istana-istana kui yang memperlakukan Anda? Penguasa istana-istana kui yang memperlakukan saya dengan kebaikan seberat gunung. Wei Ming berkata dengan suara rendah. Bagaimana istana agung Linglong memperlakukanmu? Istana Linglong yang agung seperti rumah Wei Ming, hangat dan penuh perhatian. Karena itu masalahnya, maka katakan padaku dengan jujur, Suan Huang tiba-tiba berbalik, dan menatap mata Wei Ming dengan mata berkilau, dan berkata dengan suara yang dalam, saat ini. Apa hubungan antara istana Linglong yang agung dan istana tersembunyi? Balai naga. Ah. Ekspresi Wei Ming langsung berubah, jelas tidak siap menghadapi pertanyaan dari kui yang ini. Hanya, hanya, aliansi biasa. Wei Ming sadar kembali, dan berkata dengan suara lemah. Aliansi biasa, Suan Huang mengerutkan kening. Sejak kejadian itu, istana besar Linglong dan Aula Naga tersembunyi membuat perjanjian untuk tidak mengganggu satu sama lain. Kemudian, penguasa istana dari Istana Riang, Sing Bai, menyarankan agar Istana Linglong Agung, Naga tersembunyi Hall, dan Care Free Palace menjalin hubungan persahabatan, dan ketiga pihak akan mengirim murid untuk belajar satu sama lain. Apakah? Benarkah demikian? Suan Huang diam-diam mendengus, dia tidak percaya sama sekali. Aula Naga tersembunyi telah mengalahkan Istana Besar Linglong, dan menurut aturan, Istana Besar Linglong adalah milik Aula Naga tersembunyi. Jika Aula Naga tersembunyi mengumumkan kepada publik bahwa Istana Besar Linglong telah menjadi sekte tambahan mereka, para murid Istana Besar Linglong pasti akan pergi, dan Aula Naga tersembunyi hanya akan mendapatkan cangkang kosong. Oleh karena itu, dia mengumumkan kepada publik bahwa dia telah membentuk aliansi dengan Istana Agung Linglong, dan diam-diam mengendalikan para petinggi. Suan Huang memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa mereka akan melakukannya. Namun, Wei Ming tidak berencana untuk mengakuinya, dan berkata dengan tegas, Ya. Suan Huang mengerutkan kening, lalu, siapa orang bernama Su Yun ini? Wakil Ketua Aula dari Aula Naga tersembunyi, bukankah Master Aula Su Yun memperkenalkan dirinya? Wei Ming berkata lagi. Mendengar sampai di sini, Suan Huang akhirnya mengerti, yang disebut penatua klan kedua dari Istana Linglong Agung, telah sepenuhnya memihak mereka. Adapun kebaikan kuih yang di masa lalu, dia telah benar-benar melupakannya, atau terpaksa melupakannya. Jika dia terus bertanya, itu tidak ada artinya. Tetapi jika dia tidak dapat menemukan apapun darinya, bagaimana dia bisa bergerak ke Aula Naga tersembunyi? Bagaimana dia bisa memberikan penjelasan kepada teman dekatnya yang sudah meninggal? Dia menarik nafas dalam-dalam, tangannya bergerak secara diam-diam, dan sepuluh jarinya bergetar ringan. Penatua Wei Ming, apakah Anda setia pada Istana Agung Linglong? Saat itu, suara Suan Huang tiba-tiba menjadi dalam, dan ekspresinya menjadi serius. Hati Wei Ming dapat dilihat oleh langit dan bumi, mengapa pemimpin sekte Suan Huang menanyakan hal ini? Wei Ming tidak mengerti. Karena itu masalahnya, biarkan aku mengintip ke dalam pikiranmu. Kamu seharusnya tidak keberatan, kan? Mata Suan Huang tiba-tiba meledak dengan semburan cahaya. Itu adalah tanda dari teknik luar biasa yang digunakan. Teknik luar biasa yang luar biasa. Wajah Wei Ming berubah, dan dia berteriak tanpa sadar. Jika Anda menolak, maka Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Penguasa ini juga berharap Anda setia kepada Istana Linglong Agung dan Saudara Kuiyang, jadi, saya harap Anda tidak menolak. Jika tidak, saya akan menggunakan kejahatan mengkhianati Istana Linglong Agung untuk mengeksekusimu atas nama Saudara Kuiyang. Meskipun aturan abadi sangat ketat, aku masih bisa membayar nyawamu. Dengan itu, dia akan melepaskan tekniknya. Wei Ming sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suan Huang juga akan mengetahui teknik hebat yang luar biasa, dan terlebih lagi, dia tidak pernah berpikir bahwa Suan Huang akan benar-benar menggunakannya padanya. Dalam sekejap, pikirannya kacau balau, seolah ribuan kuda berlari kencang. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Menghadapi hal seperti itu, pikiran pertama di benaknya adalah bagaimana jika Su Yun berasal dari alam iblis, dan masalah dia berkolusi dengan penggarap iblis terungkap. Namun, tidak peduli seberapa keras dia menahan diri untuk tidak memikirkannya, itu tidak ada gunanya. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana seseorang bisa mengendalikan apa yang dipikirkannya? Ini sudah berakhir. Wei Ming putus asa. Bang, bang. Pada saat kritis ini, layar cahaya yang menyelimuti istana tiba-tiba meledak, dan suara keras menembus udara. Suan Huang, yang sedang merapal mantra pada Wei Ming, segera gemetar, dia menghentikan mantra-nya dan berbalik untuk melihat tempat ledakan. Dia melihat Su Yun berdiri di depan pintu dengan malas dengan pedang di tangannya, sementara Kuichi dan Suan Yue menatap Su Yun dengan kaget. Pintu istana langsung diledakan, dan layar cahaya berangsur-angsur menghilang, semuanya dihancurkan oleh Su Yun. Hai, saya katakan, pemimpin sekte Suan Huang, bukankah Anda sudah terlalu lama berbicara dengan Penatua Wei Ming? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Penatua Wei Ming? Kamu menyianyiakan begitu banyak waktuku. Bagaimana jika Anda menunda urusan penting saya? Apa yang harus saya lakukan? Suara Su Yun naik satu oktav, dan berteriak dengan marah. Saat ini, dia tidak bisa kehilangan momentum. 1019. Mendengar perkataan Su Yun, semua orang yang hadir tercengang. Dengan siapa dia berbicara? Itu adalah Suan Huang, pemimpin sekte dari sekte mendalam ilahi. Sebagai pemimpin sebuah sekte, posisi Suan Huang di dunia abadi jelas berada di atas posisi Kui Yang. Bahkan jika Kin Kian Lon melihat Suan Huang, dia harus bersikap hormat, jadi mengapa wakil kepala Allah Su Yun berani menjadi begitu sombong dan biadab. Siapa dia? Tahukah dia siapa dia? Siapa? Kamu bicara dengan siapa? Kui Yang langsung marah, dia bertepuk tangan dan melompat untuk berteriak. Dengan Suan Huang di sini, dia tidak takut pada Su Yun. Dengan siapa saya berbicara? Tentu saja saya sedang berbicara dengan Tuan Suan Huang. Su Yun mendengus, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Suan Huang, jika tidak ada yang lain, bolehkah saya mengatur beberapa murid untuk membawa Anda berkeliling istana Linglong yang agung? Penatua Wei Ming dan saya masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, dan tidak dapat ditunda, jadi kami tidak akan menemani Anda lagi, mohon bantu diri Anda sendiri, Tuan Suan Huang. Dengan itu, Su Yun menatap Wei Ming dengan penuh arti. Wei Ming terkejut sesaat, lalu dengan cemas berjalan menuju Su Yun, tidak berani melambat sedikitpun. Kata-katanya membuat marah semua orang. Melihat ini, wajah Suan Huang menjadi sedikit jelek. Meskipun perkataan dan tindakan Su Yun sangat arogan, bukan itu yang menarik perhatian Suan Huang. Yang benar-benar dia perhatikan adalah sikap Wei Ming terhadap Su Yun. Wei Ming adalah tetua klan kedua dari istana Linglong Agung, tapi dia menuruti perintah Su Yun dengan patuh. Ketika Su Yun membawanya, dia benar-benar berjalan tanpa ragu-ragu, dan ekspresinya benar-benar dipenuhi rasa hormat. Apakah karena Qin Qianlon? Tidak. Suan Huang telah menjelajahi dunia abadi selama bertahun-tahun, dia memiliki perhatian yang baik terhadap orang-orang, dia tahu bahwa rasa hormat itu datang dari rasa takutnya terhadap Su Yun. Siapa orang ini, untuk benar-benar bisa membuat Wei Ming bersikap seperti itu terhadapnya? Metode apa yang dimiliki Qin Qianlon untuk merekrut orang seperti itu? Suan Huang mengerutkan kening. Hai, aku berkata, apakah kamu bercanda? Kami di sini bukan untuk berkunjung. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa wakil ketua aula dari aula naga tersembunyi itu luar biasa? Jika kamu terus sombong, percayakah kamu ayahku akan menamparmu sampai mati dengan satu telapak tangan? Melihat sikap arogan Su Yun, Suan Yue tidak tahan lagi, dan langsung berteriak keras. Meskipun dia terlihat seperti wanita muda dan cantik, suaranya sangat berisik. Melihat itu, Su Yun mengabaikan Suan Yue dan berbalik untuk pergi. Melihat itu, Wei Ming segera menyusul. Melihat Su Yun mengabaikannya, Suan Yue langsung marah, dia segera berlari ke depan Su Yun dan menghalangi jalannya. Jangan pergi, Anda harus memberi kami penjelasan hari ini, atau Anda tidak boleh pergi. Suan Yue berteriak dengan marah. Tapi Su Yun masih tersenyum, dia tidak peduli, dia juga tidak terlihat, seolah-olah dia benar-benar mengabaikannya. Suan Yue adalah putri Suan Huang, dan dilahirkan dengan sendok emas di mulutnya. Bahkan para pangeran dan putri di dunia fana seperti kunang-kunang cahaya bulan dibandingkan dengan dia. Ketika dia lahir, dia menerima berkah dari yang abadi, menerima bimbingan dari orang-orang suci, dan memperoleh rejeki langit dan bumi. Hidupnya tidak akan biasa-biasa saja, dan sejak dia dilahirkan, semua orang bersikap sopan dan hormat padanya, dan bahkan menempatkannya di posisi teratas, biarkannya ternoda oleh sedikitpun kotoran. Alasannya tidak lain adalah karena dia adalah putri Suan Huang, dia adalah Suan Yue, nona muda dari sekte Sen Suan. Tapi hari ini, tindakan Su Yun membuatnya sangat marah. Belum pernah ada orang yang bersikap kasar padanya sebelumnya. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti itu sebelumnya. Seolah-olah harga dirinya telah diinjak-injak. Bajingan, 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 aku tidak akan memaafkanmu. Melihat Suan Huang masih di samping, Suan Yue memandang rendah pria bernama Su Yun ini. Wakil kepala balai kecil dari balai naga tersembunyi berani mengabaikannya. Bahkan jika Kui yang melihatnya, dia akan tetap tersenyum dan tidak berani lalai. Bagaimana dia bisa melepaskan Su Yun begitu saja? Segera, Suan Yue mengangkat tinjunya tanpa ragu-ragu, mengumpulkan Ki Abadi, dan menghantam wajah Su Yun. Pukulan ini sungguh tanpa ampun. Tanpa peringatan apapun, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah serangan diam-diam. Tak disangka, ketika pukulan itu datang, wajah tersenyum Su Yun langsung menghilang, dan tergantikan dengan tatapan dingin dan menyeramkan, seolah-olah dia telah menunggu serangan Suan Yue, semburan Ki langsung meledak keluar dari tubuhnya, dan sebelum Suan Yue bahkan bisa bereaksi, seluruh tubuhnya terlempar, menabrak sebuah rumah tidak jauh dari sana. Suan Yue. Seru kuici. Wajah Suan Huang menegang, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Tubuh Suan Yue melayang di udara beberapa saat, lalu tiba-tiba menjadi stabil. Melihat ke atas, dia menyadari bahwa Suan Huang tanpa sadar muncul di belakang Suan Yue, memeluknya, dan dengan ringan turun dari langit. Melihat Suan Yue seperti ini, wajah kuici dan yang lainnya berubah. Namun, tindakan Su Yun berikut ini menyebabkan jantung mereka berdebar. Su Yun segera mengeluarkan pedang kematian dari sarung pedang di pinggangnya, tatapannya dingin dan tegas saat dia melihat ke arah Suan Yue, dan berteriak pemimpin sekte Suan Huang, apakah putrimu mencoba membunuhku? Jika itu masalahnya, menurut aturan abadi, aku seharusnya memiliki wewenang untuk membunuhnya. Ini hanya salah paham. Tuan muda Suan Yue bodoh. Tolong tunjukkan belas kasihan. Suan Huang segera menundukkan kepalanya dan berkata, melihat kompromi Suan Huang, semua orang tidak percaya. Suan Huang yang bermartabat benar-benar akan berkompromi dengan pria yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ayah, mengapa kamu takut padanya? Bunuh dia. Cepat bunuh bajingan ini. Suan Yue sangat marah hingga dia berteriak sekuat tenaga. Diam. Suan Huang menggeram dengan suara rendah. Ayah. Kekuatan. Sebuah suara ringan keluar. Wajah Suan Yue sedikit merah, dan Suan Huang sudah mengangkat salah satu tangannya. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Suan Yue juga tercengang, dan baru sadar setelah beberapa saat. Dia menutupi wajahnya, tidak percaya semua yang telah terjadi. Diam. Jangan disengaja lagi. Suan Huang hampir meraung. Suan Yue menatap ayahnya dengan bingung, dan setelah beberapa saat, air mata mengalir di matanya. Dia belum pernah melihat ayahnya memperlakukannya seperti ini sebelumnya. Setelah beberapa lama, dia mengerucutkan bibirnya dan berlari ke samping untuk menangis. Suan Huang mendengus, dia berbalik dan menatap Su Yun, dan berkata, bagaimana Suan Yue berani bertindak sembarangan di Istana Linglong yang agung. Baiklah, saya telah mengganggu Anda semua hari ini, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi, selamat tinggal. Dengan mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan seluruh orangnya menghilang bersama Suan Yue dan yang lainnya, meninggalkan Ku Ichi dan yang lainnya. Setelah Suan Yue menyerang Su Yun, Suan Huang tidak tinggal sesaat pun, dan segera pergi bersama rakyatnya, seolah-olah dia takut akan menimbulkan masalah jika dia tetap tinggal. Melihat Suan Huang telah pergi, Ku Ichi panik dan segera terbang keluar. Melihat itu, Su Yun tidak menghentikannya. Dengan sangat cepat, Suan Huang dan yang lainnya meninggalkan istana besar Linglong. Melihat mereka pergi, Wei Ming menghela nafas lega, dan wajahnya yang tegang menjadi rileks. Ayo pergi, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Saya yakin Suan Huang tidak akan datang ke sini untuk menimbulkan masalah untuk sementara waktu. Su Yun menatap cakrawala yang jauh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Ya. Wei Ming segera menangkupkan tinjunya, tapi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia ragu-ragu sejenak, kilau aneh muncul di wajahnya, dan setelah beberapa lama, dia berbalik dan berkata kepada Su Yun, tetapi Tuan, itu. Wei Ming ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh. Uh, itu, Wei Ming ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Tuan, tindakanmu hari ini, aku khawatir kamu akan menyinggung Tuan Suan Huang. Aku sudah menyinggung perasaannya, kenapa kamu peduli dengan hari ini? Sudah lama menyinggung dia. Kapan? Saat aku membunuh Ku Yi Yang. Su Yun menoleh dan menatapnya dengan dingin. Seluruh tubuh Wei Ming gemetar, lidahnya terikat, tetapi setelah beberapa saat, dia masih menguatkan dirinya dan berkata, jika seperti itu, lalu apa yang guru katakan hari ini? Akankah, maukah kamu menerima balas dendam guru Suan Huang? Aku tidak tahu apakah dia akan membalas dendam, tapi aku tahu jika aku tidak mengusirnya, aku akan mendapat masalah. Su Yun menoleh dan menatap Wei Ming, dan berkata, teknik hebat yang luar biasa adalah teknik eksklusif untuk Istana Linglong Agung, dan dari kelihatannya, ada beberapa orang yang mengetahui teknik ini. Wei Ming, kamu harus ingat, siapapun yang menggunakan teknik luar biasa padamu, kamu harus bersembunyi. Jika seseorang menggunakan teknik ini, jika Anda tidak dapat membunuhnya, segera pergi, jangan biarkan mereka mengganggu pikiran Anda, jika tidak. Hanya kematian yang menanti Anda. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan mengatakan itu, seluruh tubuh Wei Ming terasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia langsung mengerti arti kata-kata itu, Su Yun tidak hanya memperingatkannya, tapi juga memberitahunya bahwa dia tahu segalanya tentang percakapan antara dia dan Suan Huang di dalam Istana. Tidak, dimengerti, Wei Ming segera mengangguk. Bagus jika kamu mengerti, cepat lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Dengan itu, Su Yun berbalik dan pergi. Meskipun Qin Qianlon adalah orang yang bertanggung jawab atas Aula Naga Tersembunyi dan Istana Linglong yang agung, Tuan sebenarnya tetaplah Su Yun. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh Wei Ming. Setelah menyelesaikan masalah ini dengan Suan Huang, Su Yun segera kembali ke Sekte Pencarian Abadi. Dia tidak hanya harus segera meningkatkan kultifasinya, dia juga harus memperhatikan pergerakan Sekte Peerless. Dia harus memastikan keselamatan King Er. Sekarang Su Liuluo, Su Sentian dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan dia, satu-satunya orang yang bisa dielindungi hanyalah King Er dan yang lainnya. Namun, situasi di pihak Sekte Peerless semakin buruk. Semakin banyak Dewan Akal mulai berkumpul menuju Sekte Peerless, beberapa Sekte Abadi lainnya sepertinya merasakan sesuatu, dan diam-diam memasuki beberapa kota abadi di dekat Sekte Peerless. Meskipun banyak orang belum merasakannya, namun mereka yang memiliki indra tajam telah merasakan bahwa badai diam-diam mendekati Sekte Peerless. Tubuh Roh Ilahi Berapa banyak makhluk abadi yang tergila-gila pada fisik ajaib yang memungkinkan seseorang naik ke surga dalam satu langkah? Berapa banyak makhluk abadi yang memimpikannya? Tidak peduli dimanapun fisiknya berada, itu hanya akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. 1020 Ao Wushuang bukanlah orang bodoh. Bahkan jika itu tidak jelas, dia cukup waspada untuk menyadari bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi di sekitar Sekte tersebut. Apalagi dia sudah bereaksi. Banyak murid dari Sekte Peerless terlihat berpatroli di sekitar Sekte Peerless. Mereka berpatroli secara terbuka dan sangat mencolok, seolah-olah sedang memamerkan sesuatu. Namun, beberapa orang menganggap itu adalah peringatan. Tidak hanya itu, sekte-sekte yang memiliki hubungan baik dengan Sekte Peerless juga menerima permintaan bantuan dari Sekte Peerless. Badai sedang terjadi dan apapun bisa terjadi. Kali ini, Ao Wushuang tidak akan lengah seperti sebelumnya. Para murid dari Sekte Peerless semuanya bergegas menuju Sekte Peerless untuk bersiap menghadapi pertempuran. Reaksi dari Sekte Peerless dilihat oleh Sekte Abadi lainnya. Setidaknya, Su Yun. Masalah gerbang menuju alam abadi telah menarik perhatian seluruh alam abadi. Ini adalah pertama kalinya orang-orang dari pengadilan abadi dipaksa menggunakan token pengumpulan roh. Meskipun, token pengumpulan roh ada, penggunaannya sangat jarang. Tidak ada yang menyangka bahwa pengadilan abadi akan dipaksa menjadi seperti itu. Namun, masuknya orang-orang dari dunia luar di gerbang menuju alam abadi membuat banyak orang di alam abadi waspada. Kemunculan begitu banyak keberadaan secara tiba-tiba jelas bukan pertanda baik. Su Yun tidak tahu bagaimana reaksi Sekte lain di alam abadi. Setidaknya, dia memutuskan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Dia tidak suka menjejalkan pada menit-menit terakhir. Itu perlu untuk dipersiapkan sebelumnya. Namun, sebelum itu, dia harus melakukan perjalanan ke Sekte Peerless. Tentu saja, ini bukan hanya untuk mengamati situasi di sekitar Sekte Peerless. Yang paling penting, itu adalah untuk menyelidiki Sekte Peerless. Dan sikap mereka. Hanya dengan melihatnya, keberadaan King Air bukan hanya simbol harta karun. Dia lebih seperti kumpulan bencana. Karena ada orang yang ingin mendapatkannya. Kemanapun dia pergi, hal itu pasti akan menyebabkan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya dan pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya. Jika Sekte Peerless menerimanya, itu akan berarti masalah yang tak terhitung jumlahnya bagi Sekte Peerless. Alasan mengapa Sekte Peerless menerima King Air adalah karena sangguan King Cheng. Namun, Su Yun tidak tahu berapa lama wajah sangguan King Cheng bisa bertahan. Dia juga tidak tahu berapa banyak lagi yang akan dikorbankan Aowu Suang demi King Air. Su Yun tidak akan mempercayai keberadaan yang tidak dia pahami sama sekali. Jadi dia harus memahami sikap Aowu Suang. Jika memungkinkan, dia lebih bersedia membawa King Air kembali kali ini. Hanya saja, meskipun dia saat ini mengendalikan empat Sekte Abadi, itu tidak cukup untuk melindungi King Air sepenuhnya. Harus diketahui bahwa Sekte Peerless sudah sangat berat, dan dia harus bergantung pada makhluk maha kuasa lainnya yang dekat dengan Aowu Suang, tetapi mereka masih terlalu lemah. Kekuatan Sekte Pencarian Abadi dan Sekte lainnya perlu dikonsolidasikan, dan pada saat yang sama, dia perlu mengembangkan beberapa Sekte lagi untuk memperluas kekuatannya, sehingga dia dapat melindungi King Air. Kecepatan Su Yun menuju Sekte Peerless sangat cepat, begitu dia mengkonfirmasi rencana perjalanannya, dia segera berangkat. Sekarang empat Sekte Besar Abadi berkembang dengan sekuat tenaga, hanya ada lebih sedikit benda yang diangkut ke alam iblis sejati. Meskipun benda-benda di alam abadi bagus, bukan berarti benda-benda di alam abadi cocok untuk penggarap iblis. Jika penggarap iblis mengandalkan hal-hal dari alam abadi, meskipun budidaya mereka dapat ditingkatkan untuk waktu yang singkat, itu akan mematikan jalan masa depan mereka. Meskipun Sekte Pencarian Keabadian adalah yang terlemah dari empat Sekte Abadi, namun juga yang paling rumit. Ini karena Sekte Pencarian Keabadian saat ini telah diserang oleh penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya. Perbedaan kekuatan antara alam iblis sejati dan alam abadi terlalu besar. Jika mereka ingin melawan alam abadi, dengan kekuatan alam iblis sejati saat ini, itu hanyalah sebuah fantasi. Mungkin dalam seribu tahun, alam iblis sejati tidak akan mampu melawan alam abadi. Namun, kesenjangan kekuatan selalu bisa diisi seiring berjalannya waktu. Dalam waktu kurang dari sehari, Su Yun telah tiba di depan Sekte Peerless. Sekte Peerless saat ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah ada sejumlah besar murid yang berpatroli di sekitar Sekte Peerless. Lingkungan sekitar masih sepi seperti biasanya, seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang bersembunyi di kegelapan. Setelah mengutarakan niatnya kepada muridnya, murid tersebut segera memberitahu Aow Shuang. Ketika Aow Shuang mengetahui bahwa Su Yun datang menemuinya, dia tidak sengaja menerimanya, tetapi membiarkan sangguan King Cheng menerimanya. Bagaimanapun, sangguan King Cheng dan Su Yun sama-sama berasal dari benua langit bela diri. Dengan sangguan King Cheng merawat King Er di Sekte Peerless, dia tidak menderita keluhan apapun. Sebaliknya, dia mempelajari banyak teknik abadi. Sangguan King Cheng menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengembangkan fisik King Er, berharap dia dapat memulihkan kekuatannya sebelum reinkarnasi sesegera mungkin. Selama dia memulihkan kekuatannya, semua masalah akan hilang seperti asap di udara tipis. Setelah bertemu King Er, Su Yun segera mulai mengobrol dengan sangguan King Cheng. Pemimpin Sekte Aow seharusnya tahu tentang situasi terkini di Sekte Peerless, kan? Dia sudah melakukan persiapan yang matang. Sangguan King Cheng tersenyum tipis, jangan khawatir. Apakah begitu? Wajah Su Yun menunjukkan sedikit keraguan. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya, Tuan Istana Sangguan, sebenarnya ada sesuatu yang Su Yun tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Katakan saja. Ini tentang pemimpin Sekte Aow. Su Yun berkata acuh tak acuh, aku tidak tahu apa hubungan antara ketua istana dan pemimpin Sekte Aow, jadi aku tidak tahu seberapa jauh pemimpin Sekte Aow akan bertindak demi King Er. Kamu khawatir Wu Shuang tidak akan mampu menahan tekanan dari dunia luar, dan akan menyerah pada King Er. Meskipun King Er adalah murid nona Mei Yuan, dia tidak ada hubungannya dengan pemimpin Sekte Aow. Terlebih lagi, apakah pemimpin Sekte Aow bersedia mengorbankan murid-muridnya yang tak terhitung jumlahnya demi King Er? Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Perkataannya bukan tanpa alasan. Sangguan King Cheng akhirnya mengerti tujuan kunjungan Su Yun, dia berpikir sejenak, lalu tersenyum dan menjawab, jangan khawatir, alasan Wu Shuang ingin melindungi King Er, bukan hanya karena dia adalah murid Mei Yuan. Ada alasan lain. Apalagi yang dia lakukan. Tentu saja itu untuk identitas King Er sebelum dia bereinkarnasi, yang juga merupakan identitas King Er setelah tubuh roh dewanya matang. Sangguan King Cheng berkata dengan lembut. Identitasku setelah aku dewasa. Mungkinkah itu identitas sebelumnya? Su Yun sedikit terkejut. Tidak buruk. Sangguan King Cheng menganggupkan kepalanya dan berkata, Wu Shuang adalah orang baik, setidaknya dia akan memenuhi tugasnya. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak memiliki motif egois. Melindungi King Er membutuhkan banyak usaha, tapi dia juga berharap itu ini akan memungkinkan sekte peerless untuk maju ke alam yang lebih tinggi, dan menjadi sekte super yang bergema di seluruh dunia abadi. Jika itu masalahnya, bukankah ada cara yang lebih sederhana? Suara Su Yun perlahan semakin dalam. Meski dia baru mengatakan setengah dari apa yang ingin dia katakan, makna dibalik perkataannya sudah sangat jelas. Dia tidak akan melakukan itu. Sangguan King Cheng menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu mengatakan itu? Karena aku tidak akan membiarkannya. Anda. Jejak keheranan muncul di wajah Su Yun. Namun, pada saat ini, teriakan aneh terdengar dari pavilion yang jauh. Ah. Suaranya sangat keras dan nyaring, menyebabkan anggota sekte peerless di dekatnya melompat ketakutan. Semua orang bergegas berbarengan. Apa yang telah terjadi? Dengarkan suara ini. Sepertinya itu suara saudara muda Sang. Sang Moksian. Arah itu adalah Imperial View Platform. Cepat pergi dan lihat apa yang terjadi. Teriakan terdengar. Satu demi satu, para murid berlari ke arah itu. Su Yun dan Sangguan King Cheng juga kaget saat mereka berlari ke arah itu. Namun, saat mereka berdua mendekati Imperial View Platform, mereka mendengar suara perkelahian. Wajah semua orang berubah. Siapa yang berani membuat masalah di sekte peerless? Su Yun juga merasa ada yang tidak beres. Dia dengan cepat bergegas melewati para murid dan bergegas maju. Namun, pemandangan di depannya membuatnya tercengang. Di sekitar pavilion bernama Imperial View Platform, ada banyak kabut berwarna merah darah. Di dalam kabut darah ini, ada sejumlah besar murid sekte peerless. Murid-murid ini memegang senjata abadi dan senjata abadi di tangan mereka. Mereka terjerat bersama dan bertarung dengan gila-gilaan. Perilaku mereka sangat aneh. Masing-masing dari mereka ditutupi pola berwarna merah darah saat mereka menyerang murid-murid di sekitarnya tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Seolah-olah mereka sudah kehilangan akal. Selain dirinya sendiri, semua orang di sekte peerless adalah musuh mereka. Selain itu, setiap murid sekte peerless yang mendekati kabut darah akan mengalami perubahan yang sama. Semuanya, bubar, bubar. Jangan datang. Seorang murid elit merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera berteriak. Ada yang salah dengan kabut darah ini. Suyun berkata dengan suara yang dalam. Mengapa kabut darah seperti itu muncul di Imperial View Platform tanpa alasan? Ini bukan masalah kecil. Cepat, cepat beritahu pemimpin sekte. Sangguan King Cheng berteriak. Tidak dibutuhkan. Saya sudah di sini. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar. Segera setelah itu, sejumlah besar siluet terlihat bergegas dari cakrawala. Sinar cahaya putih dengan cepat menyerbu, turun dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Setelah mendarat, angin kencang bertiup, dan kabut darah tertiup angin kencang. Para murid yang terkena kabut darah segera kembali ke penampilan aslinya setelah kabut darah menghilang. Masing-masing dari mereka berdiri tercengang di tempat, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Metode Ao Wushuang memang luar biasa. Su Yun, yang berada di samping, diam-diam berseru. Kabut darah ini sengaja dibuat oleh seseorang. Saya khawatir seseorang sudah mulai menyerang sekte peerless kita. Pemimpin sekte, kita harus segera mengeluarkan peringatan dan bersiap untuk pertempuran. Saat itu, seorang tetua di samping berkata dengan suara yang dalam. Ao Wushuang tidak berbicara. Saat itu, seruan alarm terdengar lagi. Tidak bagus, pemimpin sekte. Di sana, ada orang yang saling membunuh lagi. Seorang murid buru-buru berlari mendekat dan berteriak panik. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka semua berubah. Pemimpin sekte, masih ada selatan. Ada banyak kabut darah di selatan. Pemimpin sekte, ada lebih banyak lagi di utara juga. Pemimpin sekte. Di saat yang sama, suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari segala arah. Mendengar itu, pupil mata Su Yun membesar dan jantungnya berdebar kencang. Otaknya sepertinya tidak berpikir saat dia segera berbalik dan bergegas menuju King Air.